Intro Pemirsa, generasi muda Karimun kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui seni tari. Sebanyak 20 penari dan penyanyi asal Karimun menjadi bintang tamu di pagelaran seni tari dan budaya yang digagas siayasan artis veteran Malaysia di Kuala Lumpur. Bagaimana aksi mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Penampilan tari persembahan makan siri dari sanggar pelangi budaya Karimun Indonesia ini mengawali acara pegelaran seni tari dan budaya yang digagas siayasan artis veteran Malaysia di laman Tuanku Abdul Rahmat Kuala Lumpur Sabtu Malam. Penonton yang hadir baik dari kalangan artis maupun undangan, sangat antusias melihat penampilan para penyanyi dan penari Indonesia ini. Di depan ratusan para penonton, para penari dari sanggar pelangi budaya Karimun mempersembahkan tari joget Zapin Melayu dan tari Nyus Zapin. Di sela acara, para artis veteran Malaysia juga mempersembahkan lagu yang diikuti joget para penonton. Acara semakin meriah dengan penampilan para penari yang kembali mempersembahkan tarian Rio Kompang yang memukau para penonton. Kismah Johar, artis legendaris dan juga selaku pengurus acara mengaku kagum dengan penampilan para penari dari Karimun ke Pulauan Riau. Jadi tujuan kita program ini, kami berasa sangat bangga kerana dapat sokongan dari pihak hati-hati daripada Riau yang sudi untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini lah. Jadi semoga selaturahim kita bertambah erat lagi. Melalui seni tari ini telah membawa nama baik Indonesia khususnya Karimun di kancah internasional. Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun mengaku bangga dan akan terus memberikan dukungannya. Kami dari Dinas Kebudayaan atau Parwisata merasa bangga sudah mewakili daerah kita yaitu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri salah satu sanggar yaitu Pelangi Budaya untuk membuat pertunjukan di Kuala Lumpur ini atas undangan dari laman senti. Penampilan penari sanggar pelangi ini sudah ketiga kalinya tampil di Kuala Lumpur. Kerja keras manajer dan pelatih mampu menghasilkan karya yang luar biasa di depan penonton apalagi di ajang internasional. Ini sudah kali ketiganya kami diundang untuk mengisi acara artis beceran di Lainai Seni Senandung dan tujuan kami ikut serta dalam acara ini tidak lain tidak bukan untuk melestarikan budaya yang ada di Karimun memperkenalkan ke nasional dan internasional dan bukan hanya di Malaysia dan juga kami di Singapura dan negara lainnya kami pernah juga diundang. Kami mengharap rekan-rekan, para seniman-seniman dapat bekerjasama dan dapat membantu untuk mengembangkan lagi seni budaya yang ada di daerah untuk di nasional apalagi untuk internasional. Selain tampil di Malaysia, para penari sanggar pelangi budaya Karimun juga beberapa kali tampil di Singapura. Diharapkan karya anak bangsa ini terus membawa nama harum Indonesia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Pari Bintani, MNC Media melaporkan.